Intro Sebanyak 87 kendaraan diderek oleh petugas Suku Dinas Perhubungan Sudin Hub Kota Administrasi Jakarta Selatan dari sejumlah titik di jalanan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan Kristianto mengatakan 87 kendaraan itu didapat dari operasi yang dilaksanakan selama 4 hari. Derek dilakukan lantaran kendaraan ini kedapatan parkir liar di bahu jalan ataupun rotoar. Kristianto menambahkan pihaknya selalu berkomitmen setiap hari untuk melakukan penertiban kendaraan yang parkir liar di Jakarta Selatan. Penertiban tidak hanya dengan melakukan penderikan saja, melainkan juga dengan tindakan lain seperti cabut mentil dan pemberian biaya petilang. Kristianto menambahkan, sebanyak 43,5 juta rupiah terkumpul melalui denda dari biaya retribusi yang diterapkan kepada tiap kendaraan yang terkena operasi penderikan ini. Diharapkan dengan didereknya kendaraan kiranya akan menjadi efek jera bagi pengendara agar mematuhi aturan yaitu parkir pada tempat yang sudah ditentukan. Derep kita tingkatkan tiap hari. Hari ini melalui peningkatan sejak Oktober. Awal Oktober sudah 87 kendaraan yang sudah derek. Protes, sudah mau diderek, sudah mau bayar. Tapi setelah kita beri penjelasan, mereka akhirnya mau. Kemudian juga ada kendala di lokasi tempat yang kita bawa ke penderikan ini, di saat terfungsi itu memang agak pancet, sangat pancet karena adanya membangunan di lokasi. Tapi tetap kita memaksimalkan anggota, mengaktifalkan waktu, agar target tercapai. Harapan kita, ya para pengguna jalan itu tidak parkir sembarangan lagi di tempat yang dilarang karena efeknya kalau parkirnya tiba hujan atau banyak akan timbul kemacetan. Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan. Terima kasih telah menonton!